Intro Kemenangan 7-0 Jepang atas China Seolah jadi bukti kalau tim Samurai Biru adalah tim terkuat di grup C Dan memang harus diakui kalau dari sisi kedalaman squad Ataupun pengalaman, Jepang memang layak jadi unggulan pertama di grup neraka ini Meskipun begitu, Jepang sendiri tampaknya tidak terlalu peduli dengan segala anggapan yang ada Bagi mereka, fokusnya adalah bisa meraih poin maksimal di setiap pertandingan Memang jika dilihat dari sisi pemetaan squad Secara ranking, Indonesia adalah yang terendah Tapi faktanya, jika usia hanyalah angka Maka peringkat FIFA pun juga sekedar angka semata Karena terbukti Bahrain bisa ngalahin Australia di kandang sendiri Dan Indonesia bisa menahan Arab di kandang sendiri juga Sedangkan China, ya emang bapuk sih Tapi dari semua itu, penyerang Jepang, Takumi Minamino Mengakui jika laga melawan Indonesia adalah laga yang paling dinantikan olehnya maupun rekan-rekannya Apalagi setelah Indonesia berhasil menambah kekuatan baru dalam diri Miss Hilgers dan Eleanor Renders Yang mungkin akan diikuti gerbong berikutnya Masalah membuat laga Indonesia versus Jepang Menjadi duel Asia dengan Vibes Eropa Mengingat 90% pemain Jepang adalah mereka yang main di Eropa Jepang secara luar biasa sukses menghajar China dengan skor telak 7-0 Yang mana itu cukup menyakiti hati fans China dan membuat senang fans Indonesia Pasalnya China yang selama ini ngata-ngatain Indonesia Yang terlenah sampai katanya bakal dibantai Arab Eh nyatanya justru mereka sendiri yang kena geprek Sedang Indonesia sukses menahan imbang pasukan Roberto Mancini satu-satu di Jeddah Memang udah umum terjadi Kalau laga pertama pasti berjalan alat dan penuh kejutan Tapi yang gak 7-0 juga kali Nah bagi Jepang sendiri, meskipun menang besar Namun tetap saja mereka tampak masih belum puas Karena pastinya mereka ingin level lawan yang benar-benar menantang Bukan sombong, tapi itu adalah cara Jepang untuk sebisa mungkin menjaga level mereka Agar tetap di level yang diinginkan Dan uniknya, laga melawan Indonesia justru menjadi laga yang paling dinanti oleh punggawa Samurai Biru Terima kasih telah menonton! Ya menurut Takumi Minamino Kalau tim nasi Indonesia benar-benar akan tampil dengan squad yang jauh lebih kuat Lebih siap dari sebelumnya ketika main lawan mereka Hal itu lantaran, ia tahu kalau kemungkinan besar di bulan November nanti Indonesia akan tampil dengan kekuatan yang lebih baru Dengan masuknya Miss Hill Girls dan Eliano Rangers Kemudian Minamino juga meyakini Kalau pasti Indonesia masih akan terus menambah pemain lagi Agar squad mereka lebih kuat Maka dari itu, wajar jika ia dan rekan-rekan lainnya sangat excited Menantikan laga versus Indonesia daripada laga melawan tim lain Sebab kalau melawan tim selain Indonesia Sedikit banyak pemain Jepang udah paham gimana cara mereka main Tapi kalau melawan Indonesia, itu akan jadi sesuatu yang baru Dan dipastikan laga akan berjalan ketat Indonesia tampak menakutkan dan mereka tampil apik di partai pertama Sebagai negara, mereka memiliki momentum dan sangat bergairah soal sepak bola Kesan pertama yang saya dapatkan adalah mereka tim yang tak boleh diremehkan Jangan pernah lengah barang sedetik pun di hadapan mereka Ucap mantan terindah Liverpool itu dilansir dari goal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yap, apa yang diutarakan oleh Minamino Sepertinya sejalan dengan apa yang pernah diutarakan oleh sang pelatih Hajime Moriasu Baginya dari segala aspek, sepak bola Asia memang meningkat kualitasnya Termasuk Indonesia yang sejak dilatih oleh Sinteyong Mampu menunjukkan perkembangan yang positif Bahkan ketika di Piala Asia, meskipun menang 3-1 Moriasu mengaku kalau melawan Indonesia tidak semudah itu Bahkan jika bukan karena penalti dan goal bunuh diri dari Justin Hoopner Jepang hanya mampu meraih hasil imbang 1-1 Itulah kenapa dengan squad yang dinilai lebih bagus Moriasu meyakini Indonesia sebagai ancaman paling serius Karena ya, secara permainan Pasti berbeda dibandingkan Piala Asia dengan masuknya pemain baru Kalau soal Australia dan Arab Saudi Dia mengaku lebih paham karena squadnya gak banyak berubah Terima kasih telah menonton Yap, berkaca dari sisi kekuatan Memang, kalau nantinya Indonesia bisa tampil dengan kekuatan baru Maka itu akan jadi duel yang vibes-nya Eropa banget Mulai dari keeper, Indonesia punya Martin Pos Lalu dengan masuknya Missile Guards Maka trio belakang kemungkinan jadi milik Justin, Chases, dan Killguards itu sendiri Pos wingback kanan dan kiri akan diisi Sandy dan Calvin Lalu di tengah, ada Nathan dan Tom Hayes sebagai penyeimbang Nah, satu posisi free roll di belakang striker akan diisi Eliano Reinders Tinggal dua di depan nih Kalau oleh Rome ini bisa gabung Maka ia akan berduet dengan Wahaji di depan Dan dengan skema 3-4-1-2 ini Harusnya Indonesia bisa memberikan perlawanan kepada Jepang Terlepas dari apapun, pokoknya fokus sekarang bagi Indonesia Adalah laga melawan Australia dan semoga bisa meraih 3 poin Karena jika kita berhasil meraih 4 angka Dalam dua laga, maka di bulan Oktober nanti kita bisa tampil dengan lebih percaya diri Saat bertandang ke markas Bahrain dan China Kalaupun Missile Guards dan Eliano prosesnya cepat, sudah pasti itu akan jadi keuntungan tersendiri Tapi yang jadi tantangan pasti soal adaptasi Baik itu kemistri ataupun suhu Karena di Bahrain, kayaknya gak jauh beda situasinya kayak di Arab Jadi semoga Kaushin bisa menemukan solusi untuk hal ini Dan jika sekuatnya udah ya minimal kayak tadi Harusnya 3 poin di kandang Bahrain dan China pun bisa Intinya, semuanya di grup C ini bisa dikalahkan Kecuali ya Jepang itu Karena ternyata, Arab di bawah Mancini juga gak sehebat yang orang bilang Dan Australia pun juga sedang dalam masa transisi So, semua masih terbuka Maka dari itu, doa dan kerja keras Agar Indonesia benar-benar bisa menciptakan sejarah baru Halo, icin iklan sebentar ya guys Jadikan ruangmu bernuansa Timnas Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan Timnas dengan desain menawan Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong Segera klik link Sopi di deskripsi video ini Dan dukung Timnas dengan sepenuh hati Mulai dari dinding rumahmu